Hai zombie apokalips Halo temen-temen bertemu lagi dengan saya di channel nafgaming ya di video kali ini sesuai dengan request video paling banyak yaitu Bang buatin jam untuk pusrengkat Solo di bulan Desember ini ya saya telah menyimpulkan selama satu bulan lalu pada September November untuk mencari jam efektifnya suh jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya tapi sebelum masuk ke videonya pasti rata-rata komentarnya akan seperti ini jam tidak terlalu berpengaruh Bang semua tergantung tim kita ngarang ya Bang hmm untuk jam disini pakai waktu Indonesia Barat ya yaitu WIB ya cukup berpengaruh sih kalau menurut saya walaupun hanya sekitar nggak hal-hal hanya sih kalau ini karena berpengaruh sekitar 90%-an saja 90% tingkat kemenangannya jadi masih ada 10% kira-kira kalian ada kalahnya menggunakan jam ini tapi cuma 10% jangan santai aja kemenangan semuanya tergantung oleh tim ya tapi tidak tentu sih semua juga harus kembali pada kita sendiri ngarang ya Bang maaf ya ini pengalaman saya sejak satu bulan lalu itu menggunakan bermacam-macam akun jemur saya dan seperti biasa jika kalian ingin mengikuti giveaway pulangan kalian tinggal cek caranya di deskripsi video ya terima kasih dan selamat menonton video ini sampai habis kita mulai pada urutan tier paling bawah yaitu warrior disini waria sebenarnya enggak ada syarat efektif untuk jampu seringkatnya sih menurut saya karena semua yang bermain di warrior adalah rata-rata pemain pemula nah kalau pemain pemula kan otomatis juga gampang sih enggak ada sulit-julitnya amat tapi kalau kalian masih meminta jam yang cukup efektif untuk tier warrior ini sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi itu efektif banget karena disitu jam-jam ya anak-anak SD itu belum masih sekolah lah gitu jadi kan bisa memanfaatkan jam ini agar terhindar dari bocah gitu tapi juga nggak berpengaruh karena rata-rata musuhnya juga pot dan juga anak-anak yang masih dapat dikatakan noob lah nah sekarang kita memasuki pada tier kedua yaitu elit nggak jauh beda sih dengan warrior karena diri ini juga masih tier tier anggap saja tier bawah lah ya karena kalau saat reset season tier kedua tier ini enggak dapat hadiah skin hanya mendapatkan beberapa tiket dan call saja nah kita langsung saja pada jambu seringkatnya untuk elit waktu pagi hari yang cukup rekomendasi sih itu jam 7-10 pagi mengapa saya merekomendasikan jam 7-10 pagi karena disini rata-rata yang main adalah bocah-bocah yang anggap saja bolos sekolah gitu loh dan sekarang kan waktunya uas jadi jam 7-10 pagi ini cukup efektif buat kalian untuk bus lengket pada tier elit untuk waktu siang hari jam 1-2 siang itu sangat rekomendasi banget mengapa jika anggap saja kalian menghindari para bocah pasti jam 1-2 siang itu mungkin mereka pulang sekolah kan nggak mungkin mereka akan langsung main HP mungkin dia akan makan ataupun tidur tiduran ataupun belajar buat uas besok lagi dan untuk malam jika kalian ingin menghindari para bocah-bocah yang mainnya nub dan main di atas jam 10 malam ini gue jamin pasti tim kalian itu rata-rata orang dewasa yang enggak bacot serta rata-rata akun smurf dan akun joki mainnya dan jam seginian semua nah yang ketiga disini kita memasuki tier singa yaitu tier master tier master disini ini sudah lumayan banyak cobaannya karena mereka semua udah paham item paham roll mulai banyak yang menggunakan tank dan mainnya juga sudah lumayan gigil lah jadi jam rekomendasi yaitu jam 12 sampai jam 4 sore jam 12 siang habis duhur itu sampai jam 4 sore mengapa karena pada jam 12 sampai jam 4 sore jika kalian ingin menghindari pocah ini sangat efektif banget karena rata-rata jam segitu pocah-pocah SD itu baru pulang sekolah kalau sore mereka pasti akan mengaji mandi ataupun belajar untuk latihan uas besok jadi intinya jam 12 sampai jam 4 sore ini rekomendasi banget apalagi pada minggu-minggu ini karena rata-rata mereka akan mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester dan saya rekomendasikan kalian menggunakan hero carry di tier master mengapa untuk menggerik team kita seperti kalian menggunakan marksman atau make yang ngeburst dmx seperti Chang'e atau Assassin untuk mengangkat team dan kan akan sangat mudah untuk mengajak-ngajak musuh so main jam 12 main di atas jam 12 siang sampai jam 4 sore itu sangat rekomendasi banget sekarang kita memasuki pada tier GM tier paling neraka bagi sebagian orang yaitu tier kita butuh tank nah itulah kata-kata legend para GM abadi nah sesuai dengan pengalaman saya setelah bulan lalu itu saya akan membantu teman saya untuk melakukan push ranked di tier GM pakai akun smurf jam yang saya rekomendasikan pada saat pagi hari adalah jam 9 sampai jam 12 siang ini mainnya enak-enak timnya dan busunya itu rata-rata saya mendapatkan bendera yang aneh-aneh seperti Myanmar ataupun bendera Kora Selatan Singapura gitu kayaknya mereka pro expert tapi mainnya itu noob semua untuk siang hari saya merekomendasikan jam 1 sampai jam 2 siang dan untuk malam hari saya merekomendasikan jam 9 sampai jam 12 malam itu sangat enak sekali saya udah winstrik sampai 12 kali loh ya intinya kalian paham roll aja sih di tier GM ini dan paham situasi jungle maka kemenangan itu bukan mustahil kok sekarang kita memasuki pada tier EPI saya merekomendasikan Leslie tank Ben Johnson Marsman salah-salah ya di sini tier yang rekomendasi di tier EPI yaitu pada saat pagi hari itu kalau main jam 7 sampai jam 11 pagi ini enak banget kok menurut pengalaman saya bulan lalu ini enak banget untuk siang hari di sini saya rekomendasikan kalian jangan main pengabah karena pengalaman saya pakai consumer of kemarin itu tim saya itu full Myanmar kalau gitu beneranya aneh-aneh kalau main main siang Hai main siang hari di tier EPI nggak tahu kenapa tiba-tiba timnya itu noob semua lah intinya jadi saya mainnya langsung pada malam hari itu sekitar jam 10 malam sampai jam 1 malam jadi kalian main jam 10 sampai jam 1 malam sambil ngopi sama temen-temen dan mabar itu enak banget loh sumpah kan dan coba aja sendiri nah sekarang kita masuk pada dirjen dimana diri ini sudah paham roll masing-masing paham item paham gengking hanya sedikit pacot saja dan jam yang saya rekomendasikan adalah jam 9 sampai jam 12 jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu enak banget kok buat ngepus kemudian untuk sore saya merekomendasikan jam 3 sampai jam 5 sore ini juga efektif kok karena jam 3 sampai jam 5 sore ini ya rata-rata Nana SMA juga seperti saya itu juga baru pulang sekolah gitu jadi mainnya juga cukup enak juga sih dan untuk malam hari seperti tier EPI saya mainnya sekitar jam 10 sampai jam 1 malam itu opi banget kok nah sekarang kita masukin pada tier terakhir yaitu tier Matic di sini di Romantic sebenarnya nggak ada batasan jamnya sih kalau saya pribadi main di tier Matic itu jam yang saya pakai adalah jam sekitar 7 pagi sampai jam 11 malam itu enak banget timnya sumpah nggak bohong ya saya nggak tahu juga ya Bagaimana jam di daerah kalian tapi menurut saya jam ini jam 7 malam sampai jam 11 malam untuk tier Matic itu sangat rekomendasikan banget oke teman-teman mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan buatnya kesempatan kali ini jika mungkin ada kesalahan dalam video saya mohon maaf sebesar-besarnya jika mungkin ada tanggapan kritikan ataupun saran maupun request video lainnya kalian bisa langsung tambahkan di kolom komentar ya oke terima kasih telah menonton jangan lupa anda klik tombol subscribe like dan share video ini ketemu teman-teman kamu saya sebagai naf mengundurkan diri bye bye sub indo by broth3rmax